Saya Hidayat dari Jatiwaringin, yang saya ingin tanyakan, tadi Abi menjelaskan bahwa kita itu gak boleh menjadi setan yang bisu. Tetapi Abi juga menjelaskan, yang boleh bertindak itu orang yang berwewenang. Tapi yang persepsi saya ya, yang berwewenang malah diam, terus kita disuruh bisu. Jadi sebaiknya kita sebagai umat muslim itu bagaimana? Bisu atau menyerahkan kayak berwewenang? Ya tetapi berwewenang seperti itu. Terima kasih. Bagus sekali. Yang penting Anda menyampaikan, jangan bisu. Cara penyampaian harus yang sopan. Sampaikan pada yang berwewenang. Tugas Anda selesai. Yang berwewenang punya kebijakan. Boleh jadi apa yang Anda sarankan dilihat, oh ini kalau saya lakukan ini, ini bisa membahayakan. Bisa kan? Itu wewenang dia, dia yang bertanggung jawab pada Tuhan. Tugas Anda sudah selesai. Jelas kan? Tugas Anda hanya menyampaikan, jangan diam. Kalau diam artinya Anda setuju. Ketika diam dan berkesan menyetujui, Anda jadi setan yang bisu. Tetapi ketika Anda sudah menyampaikan, itu ada pertimbangan-pertimbangan yang ditetapkan agama dalam memberantas sesuatu yang buruk. Kalau pemberantasannya mengakibatkan keburukan yang lebih besar, tidak boleh. Siapa yang tahu itu? Siapa yang berwewenang utuh itu? Katakanlah polisi, katakanlah pemerintah. Kalau saya, saya sudah sampaikan. Insya Allah saya sudah sampaikan. Jadi tidak bertentangan kan? Selamat menikmati.